Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel mas asikin official di video kali ini saya akan menjelaskan mengapa orang yang dirasui jin itu merasa sedih, takut ataupun putus asa oke sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel ini disini saya akan membagikan bermacam informasi menarik seputar dunia rukia seputar dunia gaib dan juga tips-tips mengatasinya dan juga membagikan audio-audio rukia yang itu akan membantu teman-teman dalam terapi rukia mandiri di rumahnya masing-masing silahkan subscribe yang belum subscribe kemudian untuk teman-teman semuanya silahkan share video-video saya ya ke teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan manfaat yang banyak dari video ini dan semoga menjadi amal jariah buat kita semua barakallahulukum silahkan simak video ini dan jangan di skip diantara cara jin yang merasuki itu melemahkan kejiwaan orang yang dirasukinya adalah dengan mencampur adukan emosi atau perasaannya dengan emosi orang yang ia rasuki rasa sedih adalah pintu masuk setan yang paling dia sukai rasa sedih itu akan semakin melemahkan imunitas kejiwaan si pasien hingga dia semakin mudah dikuasai oleh setan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala selalu melarang atau menafikan kesedihan yang pertama jangan bersedih yang artinya dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 139 kemudian yang kedua tidak ada kesedihan ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati surat Yunus ayat 100 maaf surat Yunus ayat 62 Nabi kita salallahu alaihi wassalam selalu mohon perlindungan dari rasa sedih ya Allah ya Tuhan kami sebenarnya aku berlindung kepadamu daripada geluh kesah dan rasa sedih aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kesaliman manusia hadis riwayat Abu Dawud nomor 353 Ibn Al-Qayyim Al-Jawsyyah juga berkata rasa sedih itu melemahkan hati merapuhkan tekat dan membahayakan keinginan tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh setan itu kecuali sedihnya orang beriman seolah seorang ulama seorang ulama berkata tunggu aku selalu berdoa kepada Allah untuk suatu kebutuhan apabila dikabulkan aku bergembira sekali apabila tidak dikabulkan aku bergembira 10 kali yang pertama pilihanku sedangkan yang kedua adalah pilihan Allah jadi jin yang merasuki tubuh seseorang itu memiliki peran penting di dalam mencampur adukan emosinya dengan emosi orang yang dirasukinya lihatlah bagaimana seorang pasien sudah merasa takut ketika akan menemui perukyah rasa takut ini adalah akibat dari rasa takut jin dalam tubuhnya tubuh pasien ini bergetar bergetar takut karena tubuh jinnya juga bergetar ketakutan coba kita perhatikan beberapa ciri seseorang yang di dalam tubuhnya ada jin yang pertama adalah suka menyendiri setan tidak suka berkumpul dia suka menyendiri sifat setan inilah yang menyebabkan seseorang yang ada gangguan jin itu suka menyendiri suka diam di dalam kamarnya jelasnya dia tidak suka berjamaah dari Abdullah bin Umar berkata Umar bin Khadab r.a pernah berhutbah di Al-Jabi seraya beliau berkata Rasulullah s.a.w. berdiri di hadapan kami dan bersabda barang siapa dari kalian menginginkan tinggal di tengah-tengah syurga maka hendaklah berpegang tepuh kepada Al-Jamaah karena syaitan bersama seorang atau sendirian dan dia dari orang dan dia dari dua orang dengan lebih jauh ada siwayat termizi nomor 2254 kemudian yang kedua selalu merasa kehidupannya sempit dan merasa cemas seorang yang gangguan jin itu selalu merasa cemas dan merasa sempit dalam hidupnya kehidupan setan itu penuh dengan kecemasan kesedihan dan ketakutan dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan Buddha ini adalah di dalam surat At-Toha ayat yang ke 124 kemudian yang ketiga emosional seorang yang ada jin di tubuhnya akan menjadi cepat marah atau emosional sifat setan adalah pemarah sesuai dengan tabiat penciptaannya yaitu dari api sifatnya ini bisa membuat orang itu cepat marah walaupun disebabkan oleh hal-hal yang sangat sepele sifatnya marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api api akan padam dengan air awilah salah seorang dari kalian marah hendaknya berwudu hadis riwayat Abu Dawud kemudian ciri-ciri yang keempat berat untuk melakukan ibadah kemudian yang kelima tergesa-gesa baik dalam perkataan atau perbuatan yang keenam was-was yang permanen kemudian ciri-ciri yang ketujuh itu orang yang ada dalam tubuhnya dadinya itu sering putus asa dari rahmat Allah hingga bisa bunuh diri oke semua ciri-ciri di atas menandakan adanya jin di dalam tubuh seseorang dan memiliki peran dalam setiap perubahan emosinya hal ini menyebabkan dampak negatif terhadap setiap aktivitas yang dilakukan hubungan dengan orang lain dan masyarakat menjadi tidak stabil penguasaan emosi oleh jin yang merasuki ini tergantung siapa yang memegang kendali bila yang dirasuki memiliki jiwa yang kuat maka jin ini tidak akan bisa menguasai tubuh terlebih emosinya begitu sebaliknya bila yang dirasuki memiliki jiwa yang lemah maka jin yang merasuki akan dengan mudah menguasai tubuh tersebut terlebih emosinya disini kita juga tidak bisa mengesampingkan perubahan kejiwaan seorang yang diakibatkan oleh stres atau tubuh yang capek karena beraktifitas hingga menyebabkan kepribadiannya menjadi lemah seorang perukian harus melihat dari semua sisi ya agar bisa memberikan pengertian yang tepat kepada si pasien tersebut jadi tidak hanya melihat dari satu sisi saja kesempatan dari yang saya jelaskan itu adalah bahwasannya keadaan jin dalam tubuh akan berpengaruh pada emosi orang yang dirasuki peran jin ini merupakan andil yang harus dilakukan agar lebih jauh dan lebih mudah untuk menguasai tubuh dan juga emosi orang yang dirasuki begitu ya teman-teman ya semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua dapat terhindar dari gangguan syaitan dan gangguan jin tersebut ya teman-teman semoga video ini bermanfaat silahkan share video ini dan jika kalian suka video ini silahkan like komen jika kalian ada keluhan silahkan komen tulis di kolom-kolom komentar dan jika teman-teman butuhkan herbal untuk menunjang rukiah mandiri kalian untuk mengeluarkan jin dan juga sihir yang ada di tubuh kalian silahkan bisa menghubungi saya atau mungkin bisa langsung lihat di link deskripsi ya teman-teman ya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tawheed selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati